Hai Coference, pada soal disajikan sebuah data dari nilai ulangan umum matematika dari 80 siswa kelas 9. Kemudian kita diminta untuk membuat histogram dan poligon dari data tersebut. Maka langkah pertama, datanya bisa kita urutkan atau datanya kita sajikan dalam bentuk tabel. Kali ini datanya akan kita sajikan dalam bentuk tabel, sehingga diperoleh sebagai berikut. Dimana untuk nilai 41 ini frekuensinya 1. Artinya siswa yang mendapat nilai 41 ini sebanyak 1 siswa. Sampai dengan siswa yang mendapat nilai tertinggi yaitu 98 sebanyak 3 siswa. Kemudian kita akan membuat histogramnya, dimana judulnya adalah nilai ulangan umum matematika siswa kelas 9. Kemudian kita buat garis yang horizontal dan vertikal, dimana untuk garis yang horizontal ini menyatakan nilai dan garis yang vertical ini menyatakan frekuensi. Sehingga kita peroleh sebagai berikut. Dimana ini adalah garis yang horizontal yaitu menyatakan nilai ulangan umum matematika dan untuk garis yang vertical ini menyatakan frekuensi atau banyaknya siswa yang mendapat nilai tersebut. Kemudian data yang tadi kita buat dalam bentuk tabel kita sajikan dalam bentuk histogram sehingga kita peroleh sebagai berikut. Selanjutnya kita akan tambahkan poligon sehingga kita peroleh datanya sebagai berikut. Dimana untuk yang warna biru ini sebagai histogram dan untuk yang warna orange ini sebagai poligon. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.